Halo, Assalamualaikum, balik lagi di video saya Nah, teman-teman sudah lama belum naik sepedaan atau roadbagannya Setiap orang pasti menginginkan untuk improve kecepatannya mungkin sampai secepat ini Nah, atau mungkin bisa menikmati daerah turunan dengan kecepatan yang secepat ini Well, banyak hal dilakukan oleh teman-teman Termasuk saya juga dan beberapa teman roadbagan yang lain Untuk memaksimalkan performa di atas sepeda Baik itu dari sisi upgrade dengkolnya Dari yang Godri diganti ke piring Atau bisa juga upgrade sepedanya Dari mulai ganti wheelset Kemudian ganti drop bar misalnya yang lebih aero Kemudian ganti dari frame alay ke frame karbon supaya lebih ringan Kulei, kemudian crankset, dan lain-lainnya Nah, hari ini saya akan mencoba mengeksplor salah satu cara untuk membuat sepeda supaya lebih laju Atau rolling racetnya supaya bergurang Saya akan mencoba melakukan pergantian BB Videonya saya dapatkan dari Pak Ustadz yang kemarin upgrade bottom bracket Oke, bottom bracket yang kita gunakan setelah melakukan research kecil mengenai penggunaan bottom bracket yang berbiring keramik Akhirnya kita memutuskan untuk membeli bottom bracket Neko yang sudah menggunakan biring keramik Ada beberapa merek lain yang kami pertimbangkan kemarin saat research sedikit ke beberapa toko online dan juga ke toko offline yang ada di Jogja Di antaranya ada bottom bracket Cema dan bottom bracketnya Mbah Gober Yang banyak digunakan oleh teman-teman yang upgrade bottom bracket Kenapa kita akhirnya memilih Neko yang BB Neko dengan biringnya yang keramik Karena setelah kita lihat ternyata bottom bracketnya Mbah Gober Itu dia menggunakan slongsongnya itu pakai punyanya Neko Nah, firasat saya sih Mbah Gober ini menggunakan Neko yang biringnya belum keramik Kemudian digantilah biring itu dengan biring keramik Nah, akhirnya daripada beli yang modifikasi kita beli yang 4 Nah, ini adalah perbandingan dari 2 bottom bracket yang tadi saya bilang Yang pertama adalah bottom bracket Ori-nya Ini adalah bottom bracketnya Shimano Sora Holotech 2 Kemudian yang kedua ini adalah yang warna merah adalah bottom bracketnya Neko yang sudah pakai biring keramik Nah, emang kalau diputar di bagian sisi biringnya itu kelihatan berbeda ya Kalau yang bawaannya ini, si Sora HD 2 ini Dia masih terasa seret atau tersendet ketika diputar di bagian biringnya Tapi yang Neko yang sudah biringnya keramik ini dia benar-benar lebih smooth dan lebih lancar Oke, jangan lupa teman-teman kalau mau beli bottom bracket Perhatikan apakah bottom bracketnya itu press fit seperti yang di sepeda-sepeda karbon Ataukah bottom bracketnya itu menggunakan ulir Nah, untuk yang sepeda alloy sih biasanya dia ternyata BB-nya itu bukan press fit tetapi ulir Nah, ini sekaligus merevisi juga Mungkin beberapa review yang sebelumnya yang saya mengatakan kalau bottom bracketnya itu press fit Sementara sebenarnya yang digunakan adalah bottom bracket ulir Yuk Oke, ini adalah bottom bracket oringnya Kita coba perputarannya ketika dia dipasangkan di pedal seperti ini Memang, apa namanya, meskipun tadi itu diputar itu biringnya agak seret Tapi ternyata ketika dia dipasangkan itu tidak sesert yang kita bayangkan Karena mungkin bobot lengan ayun dan juga pedalnya itu mempengaruhi putaran dari si bottom bracket ini Kita lihat yang bottom bracketnya Neko yuk Oke, ini adalah bottom bracketnya si Neko Nah, perputarannya seperti ini Saya sih berpendapat putarannya lebih smooth Dan mungkin rolling resistance-nya lebih sedikit Meskipun masih belum secara signifikan terlihat dia itu sangat loncar perputarannya Bisa jadi karena memang ini barang baru atau bisa jadi karena biringnya yang sudah keramik Oke, kita akan coba test ride besok Kita belum bisa test ride hari ini karena memang baru selesai dipasang kemarin sore Nah, ini review saya mengenai Helios C3 ketika kita push kemarin maximum effort ke Rawo Jombor Kita bisa nahan kecepatan rata-rata antara sekitar 35 sampai 40 km per jam ya Tapi di atas 40 km per jam itu sudah sangat berat untuk nahan si sepeda Helios C3 standar ini Nah, dengan mengubah beberapa komponen seperti wheelset Dan juga ditambah dengan bottom bracket biring keramik ini Kita akan coba uji besok apakah bisa meningkatkan performa sepedanya Saya akan laporkan di video saya yang berikutnya Oke, teman-teman yang punya tips untuk menaikkan kecepatan rata-rata di atas 40 km per jam dengan sepeda Aloy Bisa tolong sebutkan di kolom komentar ya Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, komen Assalamualaikum Terima kasih